Dan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu atlet yang juga ikut Wow, kira-kira siapa ya? Ada Nurul Akmal, atlet angkat besi Olimpiade Tokyo 2020 Halo, selamat pagi Nurul Selamat pagi Mbak Nurul Halo, selamat pagi juga Gimana kabar Mbak Nurul? Baik, alhamdulillah baik Nah, sebelumnya selamat yang Mbak Nurul lihat atas kemarin berhasil tembus final nih Namun nih, gimana nih rasanya pertama kali ikut Olimpiade? Ya, rasanya sih seneng banget Apalagi ini kan Olimpiade pertama Nurul Dan Indonesia baru kali ini melulaskan yang kelas berat Untuk Olimpiade di cabang angkat besi Dan Olimpiade di pandemi yang lagi pandemi banget sekarang Nurul, boleh tahu gak saat ini posisi lagi dimana nih? Udah pulang ke rumah kah? Atau harus lanjut ke pelatnas? Sekarang lanjut ke pelatnas lagi Belum pulang ke rumah, belum pulang juga ke rumah Sudah sempat ketemu orang tua belum setelah pulang dari Tokyo? Belum Belum sempat, gimana rasanya? Berapa lama gak ketemu sama orang tua? Udah setahun belum ketemu Setahun? Tidak bertemu dengan Olimpiade? Sangat gak nih Mbak Nurul? Betul kan ya demi mengharumkan nama Indonesia Tapi bertemunya ya lewat video call aja Lepas rindunya lewat video call aja ya Yang Mbak Nurul ini terkait Olimpiade kemarin ini Untuk mendapatkan tiket masuk ke Olimpiade Susah gak sih perjuangannya seperti apa sih Mbak Nurul? Kalau tembus aja ke Olimpiade untuk mendapatkan tiketnya susah luar biasa Apalagi kemarin itu kan diserang pandemi pas tahun 2020 Habis itu Nurul ini dari tiket ke Olimpiade itu dari tahun 2018 akhir Nah ini yang belum diketahui oleh banyak orang mungkin ya Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai bisa berlagak di Olimpiade Bisa ceritakan lagi Mbak Nurul Kualifikasinya seperti apa dari akhir tahun 2018 ini Ada berapa pertandingan yang harus dilewati Hingga akhirnya mendapat tiket ke Olimpiade Semuanya kalau di jumlahkan ada tujuh pertandingan Dari tahun 2019 ada lima habis itu 2018-1 dan 2021 yang terakhir Kemarin penentuannya ada satu di tasket yang terakhir Itu penentuannya untuk ke Olimpiade Dan Robi Poinnya alhamdulillah termasuk ke enam besar dunia untuk lolos ke Olimpiade Nah Mbak Nurul ini kalau boleh tanya nih kemarin gak dapat medali ini Ini sempat down gak? Terus gimana bangkitin semangatnya kembali Mbak Nurul? Ya gak dapat mungkin untuk kejuaraan selanjutnya apalagi Olimpiade lagi harus dapat kayak gitu Nambah semangat untuk mendapatkan medali Gak apa-apa ya jadi motivasi ya Olimpiade selanjutnya Memicu malah semangat kembali ya Nah Mbak Nurul kemarin juga sempat ketemu Presiden ya di Istana Bogor Gimana nih perasaannya pada saat ketemu Presiden? Alhamdulillah senang banget apalagi kemarin bisa ngangkat besi di depan Bapak Presiden juga Waktu diuntang ke Ya kita sempat lihat juga itu Mbak Nurul diminta untuk berlagak angkat besi di depan Presiden Ya itu gimana ceritanya Mbak Nurul? Mungkin karena Mbak Presiden ngomong karena kan dari bulu tangkis ada dapat medali Angkat besi ada dapat medali jadi mungkin disuruh latihan bersama mungkin disana Sebelum mengangkat besi kan ada juga latihan bulu tangkis Mbak Presidennya disana Berapa kilogram pada saat itu yang diangkat Mbak Nurul di depan Presiden? 60 kilogram Cuma kan karena Nurul kan udah lama gak latihan Dah seminggu setengah gak latihan karena karantina pas pulang kemarin Mbak Nurul ini awal ceritanya jadi atlet angkat besi itu gimana sih Perempuan lagi milih atlet angkat besi Dan yang cepat viral kemarin juga katanya Mbak Nurul ini jadi angkat besi karena dulu suka angkat padi Apakah gimana seperti itu? Ceritanya gimana Mbak Nurul? Iya dulu ada perwakilan dari Dispora Aceh mencari atlet di tahun 2010 Kan dulu kan di Aceh belum bumi banget lah angkat besinya apalagi yang untuk perempuan Jadi turul lah ke daerah-daerah Jadi ada seorang melihat Nurul lagi ngangkat padi habis potong padi Kayak itu sambil membalas sapi bantu orang tua dulu kayak gitu di kampung Jadi mungkin apa Lihat dari badannya mungkin ada potensi untuk jadi atlet angkat besi Diajaki lah sekolah ke bandar Aceh kayak gitu Di asrah makan Habis itu 6 bulan latihan langsung ikut ke jurnas Dapat mendali perunggu ke jurnas di Jogja Tambah lagi semangat Nurul untuk melanjutkan karir mungkin diangkat besi Ke jurnas pertama langsung mendapat medali itu ya? Iya Nah kalau awasan Mbak Nurul untuk memilih sebagai atlet angkat besi apa nih? Apalagi Mbak Nurul perempuan lagi Apa kira-kira yang akhirnya terpilih menjadi atlet angkat besi? Mungkin apa ya? Ya udah jalannya mungkin Mungkin udah jalannya Apa lagi sekarang kan mungkin atlet banyak diapresiasi mungkin ya Diapresiasi dari pemerintah, dari pusat Jadi mungkin ada hasil sekarang untuk memahagiakan orang tua kayak gitu Ya kita bersyukur saat ini atlet sudah lebih diapresiasi oleh pemerintah Sehingga seperti cerita Mbak Nurul pun juga termotivasi untuk menjadi atlet Tapi di keluarga sendiri ada mungkin orang tua atau siapa yang juga pernah menjadi atlet? Ya juga belakang-belakang atlet ya? Enggak ada satu pun kecuali Nurul Berarti Mbak Nurul yang pertama ya? Mbak Nurul saya ingin tanya lagi nih waktu kemarin angkat besi di depan presiden Setelah angkat besi Apa komentar dari presiden Jokowi Dodo? Apa yang disampaikan? Wah ya, dia bilangnya wanita terkuat di Indonesia Setuju ya? Kita setuju banget ya Wanita terkuat di Indonesia Mbak Nurul kemarin juga sempat viral juga nih Kemarin pas Mbak Nurul kembali ke tanah air Ada celetukan nih, atlet yang paling kecil Istilahnya body shaming nih Ini Mbak Nurul menanggapinya seperti apa Mbak Nurul? Ya mungkin ya candaan aja Mungkin yang sayang sama Nurul mungkin ngomong kayak gitu Mungkin apalagi kan udah dua minggu gak pulang ke Jakarta setelah berjuang Mungkin pengen nyapa kayak gitu Cuma mungkin bercandaan Tapi kalau dipikirin terus tentang body shaming itu kan Yang ada down kayak gitu Anggap lalu lalang aja ya Mbak Nurul ya Malah dengan tubuh besar seperti berpotensi membawa prestasi Untuk Indonesia di luar international ya Tapi Mbak Nurul sendiri memang selama ini Atau mungkin sebelum jadi atlet Pernah gak menerima body shamingnya seperti itu? Ya bercanda-bercanda sama teman-teman kayak gitu Di tempat latihan juga dipanggil namam ya Nama endut kayak gitu ya Biasa bercanda kayak gitu Cuma mungkin udah biasa kalau Nurul dengar kayak gitu Cuma kayak Anggap bercanda biar gak terlalu Nurul pikirin Kan nanti kalau dipikirin tambah dong Tambah gak semangat Oke inilah kerendahan hati Mbak Nurul yang patut terkiru ya Luar biasa Sekarang bisa menunjukkan bahwa bisa berprestasi Betul Betul sekali Nah Mbak Nurul ini pesan-pesan dong buat generasi muda Pasti Mbak Nurul biar seperti Mbak Nurul seperti ini Menghorumkan nama bangsa seperti apa pesan-pesannya Tetap semangat untuk melanjut apa yang dicita-citakan Kalau diawali dengan niat semua dipermudahkan oleh Allah Nah selanjutnya ini kira-kira event kompetisi apa Mbak Nurul? Yang akan di Kompetisi terdekat Yang akan di jalan-jalan oleh Mbak Nurul Yang akan di jalan ke Mbak Nurul Kembali berlagak nih Ada pon di Papua bulan 10 Bulan 10, targetnya apa nih Mbak Nurul? Iya Targetnya semoga bisa kasih terbaik untuk Aceh Amin, amin Habis itu ada si Gim tahun depan Ada Asia Tenggim Biar untuk terkwastikasi Olimpia de Paris lagi Mohon doanya biar sehat semua Mbak Nurul terakhir nih di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Apa yang ingin disampaikan untuk bangsa kita tersinta? Tetap semangat intinya Walaupun kita lagi pandemi Ya harus kita jalani dengan ikhlas Semoga cepat berlalu pandeminya Jangan patah semangat Oke baik, terima kasih Mbak Nurul Kita doakan bersama-sama Agar nanti ajang di pon nanti Mbak Nurul bisa membawa medali lagi ya Bukan hanya di pon Tapi di kompetisi-kompetisi selanjutnya pun Bisa terus mengharumkan nama Indonesia Tetap semangat Mbak Nurul